Waduh ini ada ayam montok banget Mbak Resi mau bikin apa nih Mbak Resi Ayo bikin apa ya kira-kira Nah kemarin kan udah ada yang request ya minggu lalu Ini dari dua minggu sebelumnya ada yang request Terus kemarin juga banyak yang request minta buatin bubur ayam Nah kali ini aku kabulin ya salsa lovers ya Kita bikin bubur ayam yang biasa ada di abang-abang ya bubur ayam cirebon ya kak ya Jadi kuahnya nanti kita pakai kuah bening yang kuning gitu ya salsa lovers Ini juga bahan-bahannya semuanya udah aku siapin Ini yang pertama kita pakai beras Ini berasnya sebanyak 150 gram ini juga udah dicuci bersih Tapi disini berasnya aku halusin kak Jadi supaya nanti proses masakannya tuh lebih cepat lagi Terus juga ada dua batang sereh Lalu ada satu lembar daun salam Dan juga ini ada satu sentimeter jahe Terus disini juga ada satu sendok teh garam Dan disini aku pakai seribu mili air nanti untuk masak si buburnya ya Dan untuk bahan kuah ayam kuningnya Disini aku ada seng hekor ayam Lalu ada dua batang serai Ada daun jeruk Ini kita pakai empat lembar Ada lengkuas juga dua sentimeter Terus disini juga ada daun salam Ada garam dua sendok teh Seperti empat sendok teh merita bubuk Dan juga setengah sendok teh gula pasir Nah yang disini yang lagi udah kualusin Ini tuh terdiri dari sepuluh butir bawang merah Enam siung bawang putih Ada kemiri juga Yang udah disangrai empat butir Terus ada satu sentimeter jahe Setengah sendok teh ketumbar Dan juga empat sentimeter kunyit Ini udah dihaluskan semua ya Dan nanti pelengkapnya kita juga pakai kerupuk Daun seledri Dan juga bawang goreng Pokoknya lengkap ya Lengkap banget ya bun Oke sekarang kita langsung bikin aja ya kak ya Wah ini kayaknya belum dicolok deh abadnya ya Nah untuk Sasa Lovers yang udah nonton Atau bergabung Boleh absen-absen dari mana aja Iya betul Kalau mau request lagi juga boleh ya kak ya Boleh banget Ini hasil requestan dari Sasa Lovers Ini pas banget ya Lagi mendung-mendung makan bubur ayam Ini satu restan bisa jadi berapa mangkuk nih kira-kira bareng Ini bisa jadi banyak tau kak Kuahnya aja jadinya tuh banyak banget ya Ini ternyata gasnya agak sulit ya kak ya Sulit ya bun Nah ini kuah kuningnya nih Nah ini nih kak ini kuah kuning Nah ini bumbu halusnya Oke ini ya bun untuk kuah Aku segingin aja nih Aku screenshotin nanti bunda langsung Aku tunjukin ya Aku tunjukin ya bun nih Biasanya tuh orang bingung nih Kalo kuah-kuah apa kuah kuning ya bun Apa sih bumbunya Pake apa gitu ya Ya bun udah ditulisin ada Pake dua batang selai dimemarkan Empat lembar daun jeruk Terus dua senti lengkuas Dua lembar daun salam Dua sendok garam Seperti empat sendok merica Setengah sendok gula Gila setengah sendok teh gula garam Ini seribunya apa nih bun Air Seribu air Nah ini kak sekarang kita Karena bikin buburnya agak lama Jadi kita langsung masukin Buburnya Berasnya dulu ya Jadi ini berasnya Disini tuh aku Supaya memudahkan proses Pemasakannya tuh lebih cepat Aku punya tips nih Jadi saya selesai bisa blender si berasnya Gitu jadi berasnya dihaluskan dulu Jadi dia kan bentuk butirannya tuh lebih pendek ya Nanti dia tuh lebih Gampang buat hancurnya gitu Ini aku masukin Si berasnya Langsung kita masak Dari air yang dingin aja Jadi gak usah nunggu airnya Sampu mendidih dulu Oke Tapi tuh pas di blender itu Si berasnya pake air atau gimana Gak usah Gak usah pake air Jadi abis dicuci Itu bisa langsung kita Haluskan gitu ya Seslow first Nah ini pake air aja ya bun Ini langsung aja aku masukin Semuanya Ada serai Ada daun salam Dan juga jahe Nah kalau seslow first Mau lebih gurih lagi Bisa juga menambahkan Airnya tuh jangan pake air biasa Jadi pake air kaldu gitu ya Nah itu dijamin pasti Buburnya aja Tanpa pake kuah kuning Juga udah sedap banget Bener Itu biasanya ada Kayak bubur yang Chinese gitu Tau gak sih Ya bener Garih aja tuh udah enak Terus yang di abang-abang motor Juga udah itu udah gurih banget ya Iya Nah terus ini kita tambahkan Dengan garam Udah Ini kita tinggal aja ya Oke Kira-kira berapa lama nih Mbak Resi? Ini kurang lebih berapa lama ya Sampai dia nyusut gitu Sampai dia bener-bener mengental Oke Nah ini aku udah mau bacain absen Boleh kak Sambil baca-bacain absen Ini aku geser ya kak ya Boleh Sekarang kita sambil bikin kuah kuningnya Dari NTT Hadi NTT Halo NTT Nah ini pake beras perak atau pulen nih Mbak Resi? Berasnya kalo bisa pake beras pulen ya kak ya Jadi masaknya tuh lebih enak lagi Lebih lembut gitu lah si lahirnya Atau kalo saselompos gak mau di blender kayak gini Saselompos tuh bisa setelah dicuci bersih Berasnya tuh direndam terlebih dahulu Jadi nanti si buburnya jadi jauh lebih lembut gitu ya kak Oke Palembang hadir Halo Halo Palembang Ciamis hadir Ciamis Halo saselompos Nah ini aku mau numis bumbu kuningnya Ini yang udah kita haluskan tadi ya Ada jahe Ada bawang merah Bawang putih Ada kunyit Ada ketumbar juga Ada kemiri juga nih semuanya Kita haluskan Eh kita tumis sampai harum ya saselompos Oke nah ini kalo dijadi tuh Bumbu kuah kuning tuh bisa disimpan berapa langsung? Bisa dong bisa banget ya kak ya disimpan mau disimpan di freezer atau di kulkas biasa juga boleh Kalau di freezer tuh bertahan 1-2 bulan aja masih bisa kak jadi bisa bertahan lama ya Jadi kalo saselompos bikin dalam jumlah yang banyak nih kuahnya bisa disimpan buat besok-besok lagi ya kak ya Bisa ya bun Karena kalo bikin bubur nasinya kan gampang Jadi kalo dipengen tinggal dipanasin gitu ya Benar Oke assalamualaikum bunda Irawati medan hadir kak Waalaikumsalam Halo bunda Irawati Oke wah katanya ini dari bunda mulia Assalamualaikum selamat pagi dan selamat tahun baru 2023 Oh iya benar aku belum ngucapin ya selamat tahun baru juga saselompos Ini hari pertama kita masuk ya Benar Saselompos udah pada Udah ada resolusi apa nih buat tahun ini nih bun Resolusi baru atau nerusin resolusi lama yang ketunda ya kak ya Oke katanya wah dari kemarin aku pengen banget makan bubur ayam Terima kasih untuk resepnya Iya sama-sama jangan lupa untuk dicoba di rumah ya Ini langsung aku masukin rempah-rempahnya semuanya Ada serai, daun salam, ada daun jeruk Terus lengkuasnya juga kita masukin Pokoknya semuanya kita tumis sampai dia benar-benar harum Wah disini udah ada yang reunia nih mbak Resri Apa tuh kak? Kata bunda Sri kenal gak dengan ibu Yemi mak? Psikolog Wah ini bunda Sri dibales nih bun Bunda siapa nih? Oh bunda Ermi Itu mungkin temen di daerahnya gitu ya kak ya Kak liat deh kak, kalau misalnya pakai beras yang sudah dihaluskan Dia itu teksturnya jadi cepat mental Benar-benar kan? Jadi ini tinggal kita tunggu sampai dia surut aja ya Oke Kayak gitu Jadi ini tips, jadi kalau tak solopers mau menghemat gas Nggak mau masak yang lama-lama Cuma secara mensiasatinya Si bubur, eh bubur Berasnya itu bisa di blender terlebih dahulu Ini jiwa mak-mak banget ya Aku mau dikocokin sayang ya Benar-benar Ini bekas bumbu-bumbunya Nah ini dia ditumbisnya sampai dia Harum Sampai dia benar-benar harum gitu ya Baru nanti kita masukkan ayam Terus kita masukkan kuahnya, airnya Terus kita didikan nih kak Nah disini kan aku nggak pakai penyedap rasa ya Nggak pakai kaldu bubuk, kaldu jamur dan sebagainya Jadi aku mau ngambil rasa gurinya itu dari si ayamnya aja Oke Oh jadi ayamnya itu nggak digoreng yang baris? Ayamnya nanti kita masukkan di kaldunya Jadi kita ambil kaldunya dulu Baru nanti digoreng selanjutnya gitu Oke aku telat bergabungnya Resepnya bisa dilihat di mana nih kakak? Nanti resepnya bisa dilihat di caption ya Setelah live ini berakhir Bakal aku post langsung ya resep lengkapnya Jadi salah-salah post bisa praktekan di rumah Jadi udah bisa bikin bubur ayam sendiri ya kak ya Enak Ini udah mulai kecium-cium harum ya bu Baunya enak banget Ini aku suka sih tekstur buburnya karena dia langsung lembut gitu ya Lembut banget langsung Nggak perlu kita masak lama-lama Aku kan tuh bikin bubur tuh lama gitu ya Nah itu Kalau seselah persen nggak mau lama bisa dicoba tips yang tadi udah aku kasih tau ya Tuh Ini kalau untuk nasinya tuh bisa jadi kurang lebih 3 porsian cukup ya kak ya Tapi kalau untuk kuahnya ini bisa dipakai sampai banyak gitu ya berkali-kali lipat Oke jadi nanti ini airnya ngambil dari kuah kaldu ayam tadi Iya bener Oke Oke Boleh ya Absen-absen atau request mau dibikin apa membaresi Betul boleh banget Pada nyimak nih kayaknya nebun Masih pada nyimak ya kak ya Madura hadir Madura halo Madura Nah bubur Madura nih juga enak banget ya Bubur kacang hijau Oh bubur kacang hijau Tapi deh bubur ayamnya juga kan pernah ada juga yang jual bubur ayamnya Itu juga enak bareksi Enak ya kak ya Kan biasanya ada tuh bubur ayam si Rebon, si Anjur, Bandung Beda-beda ya Jakarta Selatan Nyimak Jakarta Selatan Halo Jakso Nah ini aku tumis-tumis Ini aromanya udah mulai keluar nanti kalau dia udah benar-benar harum baru nanti aku pindahin ke air ya kak ya Mulai Ini aku sambil ngaduk si bumbu halusnya aku sambil ngaduk buburnya juga nih Sekali jadi ya bun Oke berapa perbandingan air dan berasnya kak Resi? Berapa perbandingan air dan juga berasnya? Tadi aku pakai 150 gram beras itu pakai 600 mili air 600 berarti kurang lebih 1 banding 4 ya kak ya 1 banding 4 bu Air dan juga berasnya Jadi Selatan Nyimak bisa menyesuaikan Kalau misalnya nanti bikin 500 gram beras bisa pakai 2000 mili air gitu ya Tapi itu khusus untuk yang sudah dihaluskan terlebih dahulu ya kak ya Si berasnya udah kita blender dulu Jadi dia airnya tuh penggunaan airnya dikit Tapi kalau selesai low force mau dari beras utuh itu biar jumlah airnya harus ditambah lagi Ini nanti pakai kelupuk pakai bawang goreng Pakai daun seledri ini kurang-kurang kedelai gorengnya Kedelai benar Kedelai gorengnya kurang ya Katanya madura bubur lemak atau bubur syuro kakak Wah ada dua jenis ternyata Ada dua jenis ya Biasa kalau seseapa suka yang mana nih Iya nih benar Biasanya tuh kalau yang ditukang bubur madura tuh apa nih bun Bunda Vildaus boleh dijelaskan ini Nah ini langsung aku masukin ya untuk buah kuningnya Nah iya kan ya ini aku buat nih ya bubur cirebon Terus Oleh yang di abang-abang robak itu bubur cirebon ya Bubur iya yang tua bening itu cirebon Tapi ada juga yang pakai kuah santan ya kak ya Oh iya Ada juga yang kuningnya tuh kuning santan gitu Yang bening gitu Nah ini langsung aja aku masukin ayamnya Ayamnya Kita matangkan Kita tinggal tunggu ayamnya matang Nanti kita suir-suir ya Tuh Nah ini bikin ayamnya tuh sebenarnya yang bikin yang lebih agak lama tuh Masak ayam dibandingkan masak si nasinya ini nih kak si buburnya Karena ini kalau misalnya sese lovers mau bikin yang kaldunya bener-bener keluar banget Bener-bener gurih banget itu masaknya harus pakai api kecil Oh gitu Dan harus lama apa gimana Iya kurang lebih tuh bisa 30 menit sampai 1 jam ya kak ya Jadi bener-bener kaldunya tuh beneran keluar banget Oke Cianjur menyimak Cianjur Halo Sese lovers Kendari hadir Halo Oke Nah ini kalau sese lovers tim bubur makan apa nih Cianjur atau Cirebon Kalau aku tim bubur Cirebon Kalau Kandrian apa nih Bedanya apa Bedanya kalau Cianjur Apa Mbak Resi Sebenarnya kalau Cianjur sama Cirebon tuh kurang lebih mirip ya kak Yang beda tuh bubur ayam bandung ya Biasanya topunya tuh gak Gak pakai kuasi kuning ini gitu Kalau yang Cirebon, Cianjur tuh ya Sama-sama pakai yang kuat kuning Terus pakai kubuk bisa kubuk kanji Bisa ngantik Terus sama-sama pakai bong goreng Bawang suede juga Yang ini yang kubuk kuning gitu ya Kubuk kuning beneran Yang globakan misalnya ya Sambal sama kubuknya Oh iya Sambal Betul ya Kalau sese lovers mau bikin sambal buburnya itu gampang ya Kan dia ada setengah kental, setengah encer gitu ya Itu bikinnya pakai cabai rawit aja Cabai rawit merah Terus juga bawang putih direbus Habis itu dihaluskan Direbus sampai dia bulangnya hilang Tinggal dihaluskan Nah ini katanya Mbak Resi Kuah kuningnya kayak bumbu soto ya kak Salam dari Merauke Ini kurang lebih mirip ya Sese lovers ya untuk kuah kuningnya ya Aku pernah kak keceratas makan bubur Berobakan Tapi tuh dia kuahnya kuah soto Oh iya rasa sese lovers gitu ya Jadi kita makan bubur tuh Engcer gitu Jadi rasa soto Haru encer banget tuh ya kak ya Kiracas kan dekat rumah aku kak Di pasar kiracas nih kak Jadi kayak yang tadinya pengen banget makan bubur jadi fail sih Agak kurang ya Oke bubur lemak kakak biasanya disebut kelametan di bulan Asyuro Oh kalau bubur maduran namanya bubur lemak Bubur lemak Oke salam dari Malaysia Masak apa itu sih baru masuk live Halo Malaysia Kali ini kita lagi bikin bubur ayam ya kak Bubur ayam kuah kuning Karena kemarin udah banyak banget yang request di 2 minggu terakhir Jadi kali ini aku buatin bubur ayamnya langsung kita Aminah jadi pengen nih mbak Bikin langsung dicoba ya Karena kan ini bahannya gampang ya kak ya Semua bubur dapurnya tuh yang biasa ada di dapur ya bunda-bunda ya Jadi tinggal dihaluskan tinggal di jemplung-jemplung aja jadi Gerti ya bu Oke Nah berarti Oh nanti ayamnya tuh digoreng ya baru disuirin Baru disuir-suir Oke assalamualaikum salam dari Kalteng Halo Tapi kalau misalnya sasel first gak suka yang ayam yang kering keras gitu Mau setelah ini diangkat terus habis-habis disuir juga gak apa-apa kak Oke Tapi kalau buburnya manakan tuh digoreng dulu Digoreng dulu ya baru biar lebih mantep Ini aku mau masukin Deum lem didih ya aku masukin garam Terus ada gula pasir Dan juga merica bubuk Disini kita gak pakai kaldu ya sasel first ya Tapi kalau sasel first di rumah mau menambahkan kaldu bubuk Boleh-boleh aja ya Bisa disesuaikan dengan selera sasel first di rumah Nah Mbak Resi tim bubur diaduk apa gak diaduk? Enggak dong Enggak ya Kamu? Aku tim diaduk Aku Enggak Enggak karena apa ya Karena kalau diaduk itu biasanya visualnya udah kurang menarik Berarti Mbak Resi kurang suka sama bubur manado ya? Kurang kurang Meskipun aku setelah makan itu sebenarnya enak Karena mama aku suka buat juga Tapi kalau ngeliat pas lagi di pancinya kayak emang terlalu semua jadi satu gitu kan ya Tapi tuh sebenarnya emang bubur tuh harusnya diaduk emang enggak sih Ini masih banyak Jadi perdebatan ya Kalau aku pribadi aku gak suka diaduk Tapi emang enggak bu Kecapnya kan di atas Mbak Resi Nah itu caranya Jadi kita harus bisa memanage semuanya bisa sampai sopan terakhir bungunya tetap dapur Wah gak bisa ya Bisa Bisa kak Jadi makan terus nanti ada kecap yang kena Terus ada kuah kuningnya kena juga Dibagi-bagi ya? Sambel Iya dibagi-bagi Biasanya kalau udah diaduk tuh Aku kayak udah kurang berselera gitu ya keliatannya Aku apalagi tuh kalau udah kelupuknya udah lembek Lembek itu enak banget Ini selera kak kebetulan hari ini kurang enak badan Wah semoga sempat lepas sembuh ya Bunda Irawati Enak nih lagi gak enak badan bikin bubur Makan bubur Betul Biasanya emang bubur itu Sebenarnya bubur buat orang sehat pun gak apa-apa ya Kayak enak-enak aja Tapi biasanya kalau udah sakit pasti dikasih bubur Bener Gak pakai tuahnya biasa kalau langkat Iya bener Oke hadir kah salam dari Cirebun Cirebun Halo Cirebun Oke assalamualaikum salam kenal dari Langkat Dari Bunda Aryani Mariani Halo Bunda Lebak Bulus hadir Halo Lebak Bulus Halo Lebak Bulus Aku mau siapin mangkok Mau siap-siap Oh Plating ya kak ya Banyak banget Kemarin aku ke Lebak Bulus makan mie ayam Itu enak banget tuh Mie ayam dimana kak Yang di Lebak Bulus mie ayam sari rasa Pak Rudy Itu topiknya banyak banget Oh yang kemarin yang nonton juga rame banget ya Itu ternyata beneran Beneran enak kak Enak Beneran enak Kak itu harganya berapa kak Yang komplit 31 kak Tapi kalau yang mie ayam basonya 15.000 Tapi tuh topiknya bisa milih-milih juga ya Bisa ada pilihannya kak Katanya Bunda Vidaus Tim diaduk Betul sama kita Ya bener Kalau nih gak Lembek Waduh Ini gak ada yang mau jadi besti aku Pasal-soufer Tim-tim gak diaduk Ini masih tim 20 ya 30 20 1, 2, 3 Oh iya 30 Oh iya 30 20 Ini belum ada Pengikut aku belum ada ya Benar 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 Karena Kan hotel Kuluh beda pilih ya Gitu ya Benar Oke salam dari Bandung kakak Halo Salam lovers Apalagi kalau makan bubur tuh makannya sate usus Wah Aku sate ati Sate ati Empelah juga suka Telur puyuh Tapi tuh aku bingung nih baris Ada yang bilang tuh kalau sate-satean yang di bumbu tuh dia pakai bumbu ini doa memang iya ya Hah kuningnya Eh aku gak tau deh kalau itu aku kira dia diungkap biasa Aku kira juga Tapi mungkin tergantung yang jual lah kali ya kak ya balik lagi ke penjualnya kali ya Nah ini mau aku geserin buburnya udah mulai mateng ya sekarang aku mau ngambil ayamnya buat digoreng Wah ini ada yang nemenin baris Katanya aku kayak Kak Resi gak suka diaduk Iya sama Karena udah gak estetik lagi kalau diaduk Lagi masak apa nih kita lagi bikin bubur lagi bikin bubur ayam nih ya sese lovers Wah ada yang sama lagi sama bunda Andriani Kalau makan bubur lebih enak gak diaduk Tuh kan bener emang kalau gak diaduk udah paling bagus deh bubur gak diaduk Nih aku masih bingung sih kalau orang gak diaduk Masih kekeh ya oke penajam Siap renata aja buburnya gak diaduk tau Oh betul saya akses anal diaduk Tetep aja nyari betul Bener oke salam dari kota industri tergantung situasi dan kondisi bun Berarti kalau dia fleksibel ya bisa diaduk bisa enggak Aku biasanya kalau beli bubur ayam terus makan di tempat aku ngeliatin orang-orang Dia tim bubur diaduk Jujur aku gitu Ya ampun diaduk lagi makannya Pasti ngomong dalam hati ya kalau aku Tapi aku juga gitu sih Kadang misalnya ada temen aku yang diaduk Terus aku gak berani minta gitu kayak jijik sendiri Ya kan kalau udah diaduk tuh kayak Terus kalau udah diaduk itu kalau gak cepet-cepet dimakan Cair Cepet berair gitu kan Kak Kalau gak diaduk gak berair Mbak Enggak Oh gitu Enggak iya Coba deh Siapa tau ketagihan Iya makanya aku suka cepet berair gitu Kalau gak diaduk enggak dia gak akan cepet berair Nih aku angkat ya Oke Wah menang Baru S menang nih ada lagi Banyak ya Katanya aku juga kalau makan bubur gak diaduk Soalnya jember aja kalau diaduk Iya kan Karena apa ya kalau dari segi visual Aduh 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 Karena ini masih panas ya Jadi agak meletup-meletup ya Kita cari temen Masa saya tim bubur diaduk atau gak diaduk Nih muka-muka tim bubur diaduk Enggak dong Iya tuh Sorry ya Zakat Zahra Nah Kalau bakal diaduk nih pasti Enggak Tapi aku Aku banyak Aku makan Nah itu Iya Jadi kan Iya Jadi tuh Tapi tetep Sampai akhir Semuanya dapet bumbu Semuanya tuh tetep dapet Berarti gak bisa makan bubur goreng ya Kalau Menurut itu ya Kalau dia Di awal Kan makan Agak lama Cepet cair Nah itu yang tadi aku bilang Dia tuh gampang banget cair Terus dari visual juga agak kurang bikin berselera gitu ya Ada pendukung sayusnya ya Ada Bener ada Iya sih Tapi aku Aku kalau makan bubur tuh misalnya lagi rame Depan-depanan terus orang yang diaduk Aku nunduk-duk Lah kan kamu tim diaduk juga Iya gelik kalau liat orang Padahal sendirinya diaduk ya Tapi gak mau liat orang diaduk ya Ini aku mau tuang nasinya ya Bubur nasinya Terus juga Tim yang pakai cakwe apa yang Oh aku enggak Aku juga Karena aku enggak suka Kadang cakwe itu menurut aku kayak apa ya Ganggu Ganggu Terus rasanya aku juga kurang suka Kurang masuk di lidah aku Benar Kamu tim pakai keduleng Enggak Aku gak pakai kacang Ganggu juga Pokoknya bubur tanpa kacang Cakwe sama seledri Seledri Benar Seledri Aku pakaiin seledri Karena kalau seledri masih agak oke Masih dia bikin seger gitu kan ya Sudah 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 Aku mau ngangkat ayamnya Wah cepet ya bu Karena kan tadi ayamnya udah mateng ya Cuman ini ayamnya harus aku dinginin dulu ya kak Biar aku bisa nyuwir-nywir Boleh Oke Abis ini juga Jangan ketinggalan nih bun Ada live mbak Indri Bikin kondok Bubur itu enaknya diaduk Kak Resi Wah benar nih Pak Abdul Makasih ya dukungannya Ada ya pendukungnya Kak Resi Ternyata ya Oke Si bubur diaduk Bentar Teresi RC Indri Kapan bikin roti pakai otang Oh iya boleh ya Tapi sejujurnya ya Sasel Overs Sajian sedap itu Tidak punya oven tangkering Jadi kalau misalnya kita bikin roti pun Nanti kita tetap pakai oven listrik Tapi tetap kita kasih tips-tips Gimana caranya bikin Roti Tapi pakai oven tangkering Karena di rumah juga Aku adanya oven tangkering Dan aku Masak pakai itu Bisa Jadi Sasel Overs Pasti bisa Nanti aku kasih tau tips-tipsnya ya Boleh ya Kalau misalnya nanti kita bikin roti Oke Ini aku nunggu ayam lagi Aku agak dinginin ya Karena tangan aku gak kuat Panas-panas Harus ngungir Bikin melepuh ya bun Oke katanya enaknya diaduk sama sambal dan kelupuk Wah benar Masih mencari Bisa sih cari temen ya Cari temen untuk diaduk Katanya siang kakak Toraja hadir Halo Toraja Mataram hadir mba Halo Bunda Akriani Oke Ini kita tinggal nunggu mba resi Nyuwirin ayamnya Langsung ditopingin Langsung dimakan dulu Oke Sesuai lupa Saya udah langsung juga boleh ya Ngasih-ngasih gila ke kita Benar Boleh banget Aku udah pake handglot Tapi masih takut panas Jadi aku tetep pake garpu ya Kamu suka ayam yang Suwiranya tipis-tipis banget Atau yang gede-gede gak Kan ada tuh abang-abang yang suwiranya kayak Selembut Selembut itu gitu Lembut banget Aku kesukannya kasar gitu Iya aku sukanya agak gede-gede gitu Jadi kayak berasa ayam gitu ya Oke Salam dari Cikarang Cikarang Halo Cikarang Aku sambil nyuwirin-nywirin ayam ya Karena ini masih baru banget diangkat Jadi masih super-duper panas ya Terus ya ayamnya tuh Jangan takut Gak ada rasa Karena kan tadi di kuah kuningnya itu Udah kita pakekan garam Dan juga bumbu-bumbu lainnya ya kaya Jadi dijamin dia juga Ayamnya pasti ada rasa Nah Wuh Dapet ya bun Sepertinya kalau saya makan bubur Lebih seneng diaduk dulu Biar semuanya bumbunya menyatu Setuju bunda Tingkah air sih berarti ya Ting bubur diaduk ya Saya kalau makan bubur Gak mau diaduk Salam kenal dari Bengkulu Sama kayak aku ya Gak suka diaduk Soalnya Gitu pasti rata-rata Alasan orang yang gak suka diaduk Gitu kan sih Visual ya Dari segi visual Terus yang ditakutin Dari orang-orang yang bubur diaduk Adalah nanti takut bumbunya Kehabisan sebelum bubur dihabis Benar Tapi kalau yang sebaliknya Kalau yang gak diaduk Takutnya bumbunya Berkair ya Tadi berair Jadi bisa Karena dia cepat berair Biasanya bubur ayam tuh Oke Palu hadir Chef Palu Halo Malang hadir Malang Halo Malang Ini tahun baruan Masih semangat nonton live Nah ini ayamnya udah super duper banyak ya Terus aku kasih bubur Kasih kuahnya Kuah kuningnya Uh seger banget nih bun Aku taruh di pinggir aja ya Ini banyak-banyak Terakhir tinggal aku taburin Seledri Daun seledri Biar seger ya Makin seger Terus tambahin juga bawang goreng Ini kurang sate usus ya Betul Kurang sate usus Sate ati Kerupuk Nah ini biasanya kerupuknya kan pake kerupuk anji Atau Atau pake mpink ya kaya Tapi disini aku adanya kerupuk yang Kayak gini yang warna-warni Jadi aku tetep pakein aja Gak apa-apa Jadi tuh Gampang banget kan ya 30 menit aja 30 menit udah matang Udah jadi semuanya nih bunda-bunda Oke Nah jadi saslofos langsung aja nih Eksekusi untuk bubur ayamnya ya bu Dan ini pastinya enak dan juga gurih banget ya saslofos ya Karena si kuahnya itu kita masak dari ayamnya langsung ya kaya Jadi bener-bener kaldu ayamnya itu bener-bener keluar banget Terima kasih untuk resep bubur ayam cerbon ya Oke terima kasih juga untuk saslofos yang kemarin dari kues ya Udah banyak yang request yang kita buatin bubur ayam Terima kasih saslofos yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir Sampai ketemu di live-live berikutnya Bye-bye Selamat mencoba Selamat mencoba saslofos Selamat mencoba